musik kalo hari ini kita nge-halu hampir tiap hari temenku ada Randy dia biasa nge-halu tiba-tiba bangun tidur jadi anak cahaya disini gue jadi Ultraman hanya seorang adik dia gue salut banget ngomongin Ultraman jadi berkata kita bakal bahas ngobrol-ngobrol ini namanya seksi halu ya temen-temen apa aja pokoknya berbau wibu kalo misalnya dari tokusatsu ini yang lagi rame kemarin itu dari lini keluaran tokusatsu keluaran toy itu ngeluarin movie baru namanya superhero senki yang kamenrader sama oranger ya jadi kamenrader sama super sentai modelnya kaya dulu kalo dulu super hero taishen jadi mereka super sentai lawan cuman super hero senki ini gue gak paham konsep apa bakal gimana yang super sentai sen tuh lama banget sekarang yang baru tau penerilisnya gue kurang tau juga intinya lagi-lagi ngeluarin trailer-trailer aja sih trailer udah banyak keluar jadi bisa langsung di cek semua hero semua hero kita akan menang cek di youtube aja cuy ngomongin youtube tokusatsu yang di youtube tuh gampang buat diakses ultraman ultraman yang terbaru sekarang namanya trigger 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 jadi kalo ngeliat dari judulnya 3 next generation kayak boruto gak tapi dia kasus sama boruto cuman gak tau ini soalnya kalo gue ngeliat konsepnya emang bener-bener remaster soalnya desainnya pun mirip namanya juga next generation kan cuman gue gak tau tuh ada yang emas-emas disininya gue gak tau itu apa dan belum rilis juga ya? udah udah tayang harusnya udah 2 episode atau 3 udah berapa episode ya ibar kata ya kayak anime-anime musim baru kemarin tayang oh bareng itu pas gue liat-liat bahkan udah udah SHF nya langsung ya gila bandai gercek banget cuy tapi yang SHF terakhir kemarin dikeluarin sama SHF 3 iya 3 maka gue gak tau kenapa 3 terus katanya ada next generation 3 pas keluar ternyata ultraman trigger gitu gue gak tau sih itu next generation itu anaknya apa gimana sih? kalo gue sih tipe-tipe yang nge-batch aja sih apalagi kalo ultraman tuh episode nya lebih dikit jadi kalo mau nge-batch lebih enak iya lebih enak bener paling kayak kan ngebahas-bahas dikit anime kemarin yang baru tayang paling summer ya sekarang ya? iya summer gue ada yang kaget sih episode pertamanya 50 menit ada itu parah itu parah banget jadi waktu episode satunya dipikir bakal kayak anime normal yang biasa 24 menit lah ya kan ternyata dia kayak dibikin episode spesial iya 50 menit gila tuh gokil sih pagi lu ternyata gue yang sebagai emang nungguin anime itu pas nonton wah hebat kan tiba-tiba pas gue liat oh udah mau abis ya udah 20 menit pas gue liat lagi ternyata ternyata 50 menit terus kayak misalnya banyak anime bagus musim ini anime bagus yang gue rekomendasi tadi Bukuna remake terus ada lagi Injitsugi Yusa yang dipanggil ke Isekai buat ngebangun kerajaan kayaknya gue tau deh itu oh iya gue tau dia diangkat dari keraja ya iya gue tau itu emang ya tipikal-tipikal anime kalo yang bisa diangkat dari novel pasti agak dirubah ceritanya iya pasti itu pasti banget tapi ini ibar kata emang ikan JC Staff JC Staff tuh emang loh GC iya JC Staff itu emang emang ya selalu hampir rata-rata kayak ngambil anime dari novel emang mereka bakal merubah sedikit ceritanya cuman gak ngeganggu tapi minus yang buat gue JC Staff kalo bikin anime selain Danmachi artnya agak dikurangin oh gitu menurut gue agak kurang ya enggak ya hanjur kalo gue menurut gue JC Staff kayak hmm Danmachi nih wah gencor-gencoran iya iya yang bagus Danmachi cuman kalo misalnya buat anime lain itu kayak art style yang dikurangin anime sih dikurangin gitu agak kurang cuman yang jadi korban JC Staff bener-bener Dead Life 3 itu udah bener-bener korban banget tuh parah banget parahnya separah parahnya kita mulai kita mulai season 4 season 4 tuh season 4 tuh kemungkinan oktober kemungkinan oktober ini cuy intinya season 3 tuh udah parah banget dari animasi kurang terus episode 12 kalo mau tau satu volume novel jadi satu episode maksain banget 24 menit berapa banyak adegan yang dipotong itu makanya itu udah paling parah terus yang baru lagi yang seru lagi kalo menurut gua ya itu Tante Womo Sindero iya Tante itu juga bagus terus Kobayashi lagi seru-serunya Kobayashi punya nya Liruru Liruru yang tangannya kayak Doraemon iya itu lagi seru juga pokoknya banyak lah dimana yang lagi seru-seru tapi kalo balik lagi nih ke Tante Tante Womo Sindero jadi kan emang udah dikonfirmasi si Fubuki sama Matsuri dari Hollow Life bakal cameo oh iya 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 sana dan baru-baru tayang tuh mereka di FC3 kenapa tayang di FC3 karena emang temanya lagi Idol oh gua pikir cameonya itu bakal ketemu MC lah atau ngobrol ternyata enggak ternyata dia sebagai kayak presenter lagi ngebawain acara Idol gitu oh iya oke kalo ngomongin masalah si Hollow Life kan hitungannya VTuber VTuber dikit lagi nih gua ya dari dunia VTuber eh belum lama dari Forms Project itu ngeluarin lagu oh iya judulah We Are Fox Monster jadi kalo misalnya kalian yang ngefans sama VKami kayak gua oh jujur gua gak ikutin VTuber serius iya pokoknya kalo yang misalnya ngikutin Forms Project bisa langsung di cek atau enggak yang gak ngikutin pun bisa langsung di cek lagunya enak kok di denet tuh tiap-tiap mandi gua dengerin lagu ya yang suara suling suara suling waduh waduh Andi lagunya begini terus mokosin gua jangan terhadap gua di background lagu dengerin aja kita lanjut ke dunia manga nih ada beberapa berita-berita yang cukup menarik kayak misalkan dari oh enggak gak tahu kalau misalnya manganya ini deh Shadow House itu hiatus dulu dia oh iya hiatus terus manganya Senku outdoornya itu dia lagi hiatus juga karena mau ngelanjutin penelitian oh oke sama terus dari dunia manga ya belum lama ada berita duka apa tuh? mangakanya apa Arnos sama gua lupa judul manga apa Miss intinya Arnos tau lah kemarin tuh Demon Lord yang OP banget iya mangakanya meninggal oh iya Arnos tau betul jadi sebelumnya emang pernah di hiatus karena mangakanya mau ngedalemin pengobatan kan kanker cuma gak lama akhirnya meninggal musul mau kebersihan hmm meninggal lah anjir jarak aja jarak aja jauh gak sama-sama meninggal tapi tapi ya gak masalah sih iya sih itu berita juga cuma masih ada baiknya karena yang bukan yang meninggal itu author novel kalau kalau novel ceritanya yang bahaya sama kalau tiba-tiba mangakanya One Piece meninggal dah itu bingung dah editor tau semua kok editor tau sih pasti salah satu ases ini pasti jarin tau sama anak yang kanker juga tau iya kalau masih hidup dar sekali Patrick apa itu kau apa aku bilang apa itu kau aku tidak bisa mendengarmu terlalu gelap disini oke kita bahas chapter-chapter baru nih dari manga nih yang kita bahas di berapa minggu lalu waktu itu kita track ya gak tau dah pokoknya kita sempet bahas pertama kali itu ada dua nih NN sama Boku no Hero Boku no Hero yang dia sempet gak update selama 2 minggu sih akhirnya dia update juga kemarin tanggal 12 siapa Boku no Hero iya akhirnya update kayak harusnya minggu ini juga update lagi Ore no Hero gak salah sama-sama sih Watashi no Hero Boku no Tiko hahaha itu lagi seru banget karena kenapa Boku no Fiko bukan bukan Boku no Hero nya pak kan pas kemarin karena tadi udah bahas Boku no Fiko gak 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 itu serem itu katanya ntar bakal ada yang reverse nya ya tapi itu Boku no Fiko itu bagus anjir anime tipe persahabatan iya itu persahabatan banget tapi menusuk dari belakang iiii tusuk-tusuk kan anjing nih hahaha jadi Boku no Hero yang ini itu lagi seru kenapa karena kan seperti kita yang tau sebelumnya kalo itu Deku akhirnya ketemu sama temen-temannya kan apalagi ketemu eh Bakugo yang nemuin si siapa Deku Bakugo kan emang ibar kata sebelumnya kan emang teori juga kan teori kaya misalan ternyata kayak si Soto ternyata iyaa ternyata gak jadi setelah dia ketemu si Bakugo ini nantang temen-temannya cuy bukan Bakugo yang nantang eh kok Bakugo Midoriya 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 kan temen-temannya dia gak mau ada yang ikut ke jalan Midoriya karena dia tau jalan itu bahaya iyaa karena Midoriya sudah mendengarkan kata-kata Mermaid Man dan ingat tetaplah berada di jalan setan jangan berada di jalan setan eh eh tapi gue yakin ya setelah ini pasti Midoriya akhirnya ikut lagi ya temen-temen tapi yang gue suka dari bodo amat lah spoiler emang dasarnya ini yang ini iya iya apa di halaman terakhir ya eh switchen adik anjir gue suka banget gue pas ngeliat anjir yang di cover colouring nya di iya 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 gue gak tau sih caranya di colouring ini apa gue gak tau sebagai fanservice iya bener si soalnya Uren Raka sama-sama Pro Deku nih tapi gue gak tau deh bakal gimana di halaman terakhirnya Jadi di chapter yang ini semua temen-temen tuh udah beraksi ceritanya buat nyerang si Midoriya Semuanya lah udah beraksi, sampe ke si Todoroki segala udah beraksi ya kan Cuman terakhir yang belum si, oh ada dua yang belum Profi sama Ura Activity Belum itu? Belum itu dia kedua Ya baku gue udah pertama kali sih Baku gue yang pertama kan Sisanya udah kayak Yawyo Rozu udah Terus si Kid Ponjek Kan Yawyo anjing gitu mah Bokono Piko Iya Itu udah semua tinggal si Ura Activity sama Froppy Gue pengen tau siapa yang bakal mereka lakuin Terus kita lanjut ke Enso Butai Ini lagi seru banget Karena kayak yang tadi gue bilang Kan tentang doppelganger kan Kan gue bilang kan kalo si Benimaru pergi Lagi nyari doppelganger nya Keluar cuy Ini lagi keluar semua doppelganger Akhirnya Termasuk doppelganger nya Burns Gue gak tau tuh Burns siapa yang bakal ngalahin Karena form manusia nya aja kuat banget anjing Apalagi form doppelganger nya Kalo Benimaru masih lang Benimaru dah Kalo Burns gak tau Arthur ntar ya ngalah Kan dia nasibnya masih belum diketahui Itu lagi seru seru banget Si Black Clover juga lagi seru sih Si Black Clover juga lagi seru sih Nah tuh silahkan gue gak ngikutin Black Clover Cuma Gak maksud gue kalo kayak sekarang tuh lagi banyak cliffhanger nya Padahal lagi masuknya seru banget Apalagi chapter paling terakhir tuh Dimana berfokus ke Noel Mid Arthur Ya seralul lah Dari Dari apa gue tes si Aska Emang lagi berfokus ke dia Oh gitu Kan emang lagi lawan iblis kan Tapi udah 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 Nih Iblis Ibar kata yang di lawan Noel tuh ternyata iblis tingkat atas Oh gitu Terus kalah dong Ya you know lah udah kalah Udah udah tinggal terakhir nih Dateng Emang-emang namanya hero dateng belakangan ya Iya Bener-bener dateng belakangan Bener-bener dateng belakangan Terus Bersambung Kayak Fluffy ya Dateng Bersambung Hahaha Cuma gue gak segergetan sama Black Clover kemarin Bener-bener Asta itu ngeselin banget Cuma But Udah lama gak ketemu Udah lama gak ketemu Udah lama gak ketemu Sorry gue telat Intinya Ya gitu Cuma sebentar ya dateng Cuma terakhir lagi ya Cuma terakhir 2 Dua Jadi Dua halaman doang Dua halaman terakhir nih Dua halaman terakhir tuh Kayak nih Ibarat kata halaman terakhir sama sebelumnya kan Nah sebelumnya itu kayak cuma Kakinya doang nih Ajiiiiis Di halaman terakhir baru Asta nya Makanya itu gak selibat Cliffhanger tuh udah paling banyak Cuma kalo misalnya lu yang biasa sama One Piece sih Yang namanya Cliffhanger sih udah gak kaya Biasa Dikit-dikit Cliffhanger Sama kibukur Cliffhanger nih udah Cliffhanger Di bawah ada tulisan Abritnya lama Iya iya Oke kita tunggu aja update-update berikutnya Jadi buat kalian Kalo mau nonton anime bisa langsung di Youtube juga Tepatnya di Muse Indonesia Itu legal Nah Jangan dianggap itu juga legal Dan jangan disuruh upload sehari 10 video Susah pak Susah pak Kalo misalnya kalian mau lebih luas lagi Dan lebih banyak Ke Muse Asia nya bisa Ya Muse Asia Tapi bahasa Inggris Karena dia pake global language bro Gak bahasa Indonesia Kecuali lu mau bikin bahasa Indonesia gue internasional Berlagi ceritanya Jadi Dan intinya kalo Sekarang tuh udah mudah Banyak yang legal-legal Ya benar Kurang kurangin lah Kurang kurangin lah Kurang kurangin lah nonton di Anoboy Kurang kurangin yang illegal Contohnya kayak jualan nakoba itu ilegal Jualan imposter gocengan Nyetering sendiri karya orang Ilegal juga Ya intinya Kurangin Dukung support Kayak kemarin kan Udah banyak kok Kayak layanan streaming-streaming kok Murah kok berlangganan Ya udah banyak Itu juga murah berlangganannya Iya Terus kayak di Aku lupa tuh yang sering Vyukyuk Engga Iker Eh gua lupa Pokoknya ada tuh yang Logonya hijau gitu juga Atau kalo mau yang enak di langganan ini Nyakopoy Ya oke Oke lah Kita akhirin aja video ini Besok kita bakal Bikin video tentang YVE Unrated Besok? Menehm besok iya nanti berarti enggak hari ini enggak kalau gak hari ini berarti yaudah gua anak terima kasih dadah